Ketika sampai di rumah bungkusan kain putih yang ukurannya cukup besar dibuka sama Pak Yanto Ternyata hasilnya cuma nol Bungkusan kain putih yang cukup besar ketika dibuka sama Pak Yanto itu isinya adalah daun kering Sedangkan Pak Jul yang didapat oleh Pak Jul adalah sejumlah uang yang dapat melunasi hutang-hutangnya pada saat itu Berbeda disini dengan Pak Yanto Pakaian anak laki-lakinya sudah diserahkan tapi karena kesalahan Pak Yanto hasilnya tidak dapat beliau terima Sekarang beliau akan melakukan ritual kedua dengan menukarkan Menukarkan nyawanya sendiri demi mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh Pak Jul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri Terima kasih telah menonton! 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 keuntungan yang berlipat namun bukan keuntungan yang berlipat didapat oleh Pak Yanto malah buntung Pak Yanto dan keempat orang rekannya hampir saja disini masuk bui atas kesalahan yang telah beliau lakukan, tapi dengan pertimbangan Pak Yanto sebagai pekerja senior di perusahaan tersebut, perusahaan disini menjaminkan Pak Yanto untuk dapat melunasi hutangnya dengan nominal yang cukup fantastik di tahun 2011 Pak Yanto dan keempat orang rekannya ini harus mencari uang dalam waktu yang singkat sebesar 4,5 miliar rupiah, yang mana jika Pak Yanto dan keempat orang rekannya ini dalam waktu kurang dari 1 tahun setengah, tidak dapat melunasi hutang 4,5 miliar ini, mereka berempat akan dijebloskan ke dalam penjara dengan pasal penggelapan dan penipuan otomatis disini membuat kehidupan Pak Yanto berubah 180 derajat yang mana beliau sudah menjanjikan kepada anaknya di tahun 2011 tersebut anak laki-laki pertama Pak Yanto setelah kamu lulus SMA nanti Bapak akan meneruskan kamu untuk kuliah di salah satu universitas ternama dengan biaya masuk yang cukup fantastik otomatis dengan kejadian tersebut membuat kehidupan perekonomian Pak Yanto disini sangat terpuruk sekali setelah kejadian itu Pak Yanto disini sadar akan kewajibannya harus mencari uang dengan nominal yang sangat besar sekali dalam kurun waktu kurang dari satu setengah tahun dan ini bukan menjadi satu-satunya tanggung jawab dari Pak Yanto beliau disini bersama keempat orang rekannya tapi dua di antara rekan Pak Yanto disini sudah mendapatkan solusi terlebih dahulu karena dua dari rekan Pak Yanto ini memang memiliki keluarga yang berkecukupan untuk mendapatkan pinjaman dengan nominal per satu orang ini satu miliar lebih dua orang dari rekan Pak Yanto ini yang tidak mendapatkan permasalahan yang berat mereka dapat mengumpulkan uang pinjaman sebesar satu miliar lebih dan tersisalah dua orang yang belum dapat solusi dari permasalahan ini Pak Yanto dengan Pak Jul Pak Jul dan Pak Yanto inilah yang melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk melakukan ritual puja demi mendapatkan uang dengan nominal miliaran untuk melunasi hutang-hutang mereka agar mereka terhindar dari hukuman penjara pada saat itu sebelum Pak Jul dan Pak Yanto ini melakukan perjalanan untuk melakukan ritual pesugian mereka disini mencari solusi yang lain dulu tapi waktu disini terus berlalu setahun sudah berlalu namun Pak Yanto dengan Pak Jul belum juga menemukan solusi gimana caranya kita bisa membayar hutang ini Pak Jul bilang sama Pak Yanto lalu Pak Yanto pun disini memasrahkan diri yaudahlah Jul kalau memang kita tidak bisa melunasi hutang-hutang ini ya pasrah saja lah kita harus mendekam dalam penjara toh juga kesalahan ini adalah kesalahan kita juga tapi pendapat dari Pak Yanto ini tidak sepaham dengan Pak Jul Pak Jul malah mengatakan seperti ini toh kalau kamu pasrah mendingan dari awal saja lah kita mengaku kita tidak kuat untuk nutupin hutang yang besar ini lebih tenang kan kita tidak perlu setahun ini kita warawiri sana sini nebelin muka pinjam duit sana sini sama keluarga sama tetangga menjaminkan ini menjaminkan itu tidak perlu kita melakukan itu lebih baik kita serahkan diri kita ngaku lah aku tidak sanggup Pak melunasi hutang-hutangku kalau mau dihukum di penjara silahkan itu yang dikatakan oleh Pak Jul tapi Pak Yanto di sini tidak tahu lagi harus berbuat apa sampai di mana di satu titik setahun sudah berlalu tersisa 6 bulan lagi Pak Jul di sini punya ide dan solusi mengatakan Tok kamu percaya dah yakin gak kamu dengan tempat-tempat keramat yang bisa mendatangkan rezeki apa Pak Yanto bilang aku pernah denger Tok temanku itu bisa mendapatkan kekayaan dalam satu malam Tok nominal uang yang didapatnya besar sekali gimana caranya kata Pak Yanto dijelaskanlah sama Pak Jul kalau temannya itu pergi mencari nomor togel ke salah satu tempat keramat dan apa yang disampaikan Pak Jul ini membuat Pak Yanto tertarik dalam tanda kutip ketertarikan Pak Yanto dalam hal-hal tersebut ini untuk pertama kalinya beliau sangat awam sekali dengan hal-hal tersebut tata cara ritual yang disampaikan oleh Pak Jul didengarkan dengan seksama oleh Pak Yanto sampai di mana satu ketika hari sudah ditentukan Pak Yanto dengan Pak Jul pun pergi ke satu makam keramat yang konon katanya banyak disana orang melakukan tapa atau semedi kalau kami orang Jabi bilang ngelok demi mendapatkan nomor togel nomor togel tersebut nanti dipasangkan dengan harapan nomor itu tepat dan mereka akan mendapatkan undian dengan jumlah uang yang sangat besar sekali ritual-ritual dilakukanlah di tempat tersebut selesai mereka melakukan ritual malam itu sesajen diletakkan di makam keramat mereka sama sekali tidak tidur mereka mengharapkan di dalam telur yang mereka bawa di dalam sesajen tersebut itu akan ada angka yang mereka harapkan setelah pagi tiba mereka memecahkan telur itu dan memang ada di dalam telur itu memang terlihat seperti ada dua angka dua garisan yang menyerupai angka Pak Yanto disini masih ingat betul angka itu menyerupai 9-0 Pak Jul disini mengatakan itulah rejeki kita tapi Pak Yanto disini tidak yakin beliau tidak membelikan nomor itu dengan nominal uang yang besar Pak Yanto disini mau coba-coba dulu benar tidak ternyata apa yang keluar nomor yang keluar yang 9-0 tadi dibeli oleh Pak Jul dan Pak Yanto ternyata nomor itu tembus mereka mendapatkan sejumlah uang dari togel yang mereka pasang tapi itu tidak dapat melunasi hutang-hutang mereka kejadian pada malam itu membuat mereka kecanduan untuk mencari tempat-tempat keramat untuk melakukan ritual pencarian nomor togel singkat cerita disini waktu terus berlalu waktu tersisa tidak sampai 6 bulan lagi tapi uang dari hasil nomor-nomor togel yang dapat mereka hasilkan dari makam-makam keramat ini belum bisa menutupi hutang mereka yang jumlahnya miliaran rupiah hingga pada suatu ketika Pak Jul memberitahu sama Pak Yanto kalau kita kayak gini terus kayaknya cuma bisa untuk menghidupi sehari-hari aja uangnya gak besar kita dapat mau gak kamu kita melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dengan hasil yang bisa melunasi hutang-hutang kita mereka pun disini melakukan perjalanan menemui seorang juru kunci juru kunci yang didatangi Pak Jul dan Pak Yanto pada saat itu adalah seorang juru kunci ritual pesugian Nyiblorong yang mana awalnya Pak Jul menjelaskan kepada Pak Yanto ritual yang akan kita lakukan ini ini gak ada bedanya dengan ritual ketika kita minta nomor togel di makam keramat sama tapi ini hasilnya lebih besar bukan angka atau nomor togel yang diberikan oleh tempat keramat tersebut tapi ini merupakan uang tunai uang cash sesuai dengan permintaan kita Pak Jul yang sudah terlebih dahulu mengetahui tata cara ritual pesugian di tempat si Nyiblorong ini menjelaskan kepada si Pak Yanto kamu harus membawa pakaian bekas dari rumah kamu bukan pakaian bekas kamu tapi boleh itu istri kamu boleh itu anak-anak kamu kamu bawa aku juga bawa pakaian bekas yang digunakan oleh istriku itu sebagai syarat syarat agar kita dapat melakukan ritual di tempat yang akan kita datangi ini Pak Yanto yang seperti sudah saya katakan tadi yang awam sekali dengan hal-hal tersebut membawalah pakaian bekas yang digunakan oleh anak laki-lakinya dibawa pakaian tersebut dengan syarat-syarat yang sudah ditunjukin oleh si Pak Jul di hari yang sudah ditentukan mereka berangkatlah ke rumah Juru Kunci ritual pesugihan si Nyiblorong ini yang mana digaris bawai Pak Yanto sama sekali tidak mengetahui kalau apa yang bakal mereka lakukan ini adalah ritual pesugihan Nyiblorong sama sekali dia tidak tahu yang tahu semuanya adalah Jul teman Pak Yanto yang mengajak beliau pergi ke tempat itu setibanya di sana bertemulah dengan si Juru Kunci Juru Kunci yang sudah terlebih dahulu kenal dengan si Pak Jul ini menanyakan kelengkapan syarat yang telah mereka bawa lengkap enggak apa yang sudah saya tunjukin kemarin sudah kata Pak Jul Pak Yanto pun mengangguk sudah nah ayolah kita mulai step awal untuk melakukan ritual ini mereka disini disuruh mandi ya semua syarat pakaian bekas dari keluarga mereka sudah diserahkan lengkap dengan sesaji yang mereka sudah siapkan tadi disini si Juru Kunci Pesugihan menyiapkan mereka sebuah tembikar tembikar yang terbuat dari anyaman ini disiapkan dan mereka disuruh berbaring di atas tembikar tersebut salah satu dari kalian nanti akan saya gulung dengan tembikar terlebih dahulu setelah yang satu selesai melakukan ritual kesugihan yang satu lagi nanti juga akan saya perlakukan sama dan orang pertama yang ditunjuk oleh Juru Kunci untuk digulung badannya dengan tembikar tersebut adalah si Pak Yanto dengan satu persyaratan mutlak yang tidak diperbolehkan orang yang pertama melakukan ritual ini tidak boleh menceritakan kepada temannya apa yang beliau alami ketika digulung dengan tembikar tersebut prosesipun dilakukan oleh Pak Yanto tubuhnya yang cuman menggunakan pakaian dalam pakai sempak aja ini digulung dengan tembikar badannya dibolak-balik sampai beliau ini badannya memang tertutupi dengan tembikar ditinggalkan di sebuah ruangan yang gelap tanpa ada penerangan sedikit pun si Juru Kunci mengatakan kepada Pak Yanto ketika nanti kamu merasa tubuhmu ini berat seakan-akan ada yang menindih kamu jangan takut keselamatan kamu saya yang menjamin ritual ini tidak akan merenggut nyawa kamu enggak tapi akan mendapatkan hasil apa yang kamu inginkan itulah yang akan diberikan oleh sosok yang akan menindih tubuh kamu tapi enggak diceritakan sosok apa yang menindih tubuh Pak Yanto ketika ditinggalkan sendirian dalam keadaan tubuhnya dibalut dengan tembikar di tempat tersebut si Juru Kunci mengatakan ketika kamu mendengar desisan suara ular berarti sosok yang kamu harapkan datang itu sudah ada di dalam hatimu kamu katakan keinginan apa yang ingin dipenuhi oleh sosok tersebut dan kamu harus meyakinkan apa yang akan diberikan oleh sosok tersebut itu benar-benar nyata dan kamu harus meyakinkan sosok itulah akan menjadi panutan kamu dan akan menjadi junjungan kamu di kehidupan yang nyata ini Pak Yanto cuman mengia-iakan persyaratan tersebut di fikirnya ini cuman sekedar syarat untuk mendapatkan keinginan yang diharapkan oleh Pak Yanto waktu dimana sosok itu datang pun tiba tubuh Pak Yanto yang diliputi oleh tembikar dengan suasana gelap dan sangat pengap sekali tubuhnya mulai terasa berat seakan-akan ditindih oleh sosok ular yang sangat besar sekali desisan ular pun terdengar tubuhnya disini semakin erat seakan-akan ular tersebut melilit tubuh Pak Yanto yang diliputi oleh tembikar yang menutupi seluruh tubuhnya disini Pak Yanto langsung berkata di dalam hati sosok apapun yang ada di luar aku ingin kamu mewujudkan harapanku untuk dapat melunasi hutang-hutangku aku ingin mendapatkan uang sejumlah miliaran rupiah untuk dapat melunasi hutangku agar hidupku dapat tenang terlepas dari hutang-hutang dan sosok itu seketika mendesi sangat kencang sekali seketika Pak Yanto mendengar suara yang jatuh dari atas Pak Yanto tidak tahu yang jatuh dari atas itu apa dan ular itu seakan-akan menghilang tubuhnya disini sudah terasa tidak ada yang mendekat lagi suara desisan ular itu sudah tidak terdengar lagi beberapa waktu kemudian si juru kunci pun datang untuk membuka gulungan tikar yang menutupi tubuh dari Pak Yanto ketika dibuka ruangan itu sudah terang Pak Yanto disini melihat disitu ada Pak Jul disitu ada sang juru kunci Pak Yanto disuruh mengenakan pakaiannya lagi dan sang juru kunci pesugian mengatakan ritual pertama yang kamu lakukan sudah berhasil sekarang tinggal menuju ke proses selanjutnya ternyata di waktu yang sama ketika Pak Yanto melakukan ritual pertama tubuhnya ditutupi dengan tembikar ternyata Pak Jul disini juga melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda di waktu yang sama mereka sama-sama mendapatkan hasil di ritual pertama hasil yang pada saat itu belum diketahui oleh Pak Jul hasil itu apa Pak Yanto juga belum mengetahui hasil itu apa mereka sama-sama sudah melakukan ritual pertama barang yang jatuh dari langit-langit itu masih ditutupi dibungkus oleh kain putih menurut sang juru kunci pesugihan bawa pulang barang ini di perjalanan pulang nanti kalian akan mengetahui apa isi dalam bungkusan kain putih ini setelah kalian tahu kalian harus melakukan ritual kedua untuk melanjutkan ritual pesugihan ini singkat cerita mereka pun pulang pada malam itu menjelang subuh mereka sampai lah ke rumah masing-masing mereka menggunakan mobil kepunyaan dari Pak Jul dan di perjalanan pulang ternyata tanpa disadari oleh Pak Yanto Pak Yanto disini melanggar perjanjian atau melanggar pantang yang sudah disebutkan oleh sang juru kunci di perjalanan pulang karena rasa penasaran yang sangat tinggi sekali Pak Yanto ini menceritakan Jul kamu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ritual tadi ketika tubuh kamu ditutup dengan tembikar Pak Jul cuman diem saja sambil nyetir mobil sedangkan Pak Yanto terus nyerocos beliau disini menceritakan aku tubuhku serasa kayak dicerut sama ular ular yang sangat besar sekali suara desisannya terdengar sangat jelas sekali dan seketika saya mendengar suara jerbuk seperti ada sesuatu yang jatuh dari langit-langit tempat saya melakukan ritual itu padahal apa yang diucapkan Pak Yanto ini adalah pantang yang sudah dikatakan oleh sang juru kunci jangan pernah kamu ceritakan apa yang kamu alami Pak Jul disini cuma diam saja sambil merengut seakan-akan memberi isyarat jangan kamu ceritakan hal itu dan alhasil ketika sampai di rumah bungkusan kain putih yang ukurannya cukup besar dibuka sama Pak Yanto ternyata hasilnya cuma 0 bungkusan kain putih yang cukup besar ketika dibuka sama Pak Yanto itu isinya adalah daun kering sedangkan Pak Jul yang mengikuti syarat ritual itu sampai akhir dia tidak menceritakan apa yang terjadi tidak melanggar pantang yang didapat oleh Pak Jul adalah sejumlah uang yang dapat melunasi hutang-hutangnya pada saat itu pagi-pagi sekali setelah Pak Yanto ini mengetahui bungkusan kain putih itu cuma isinya ada daunan kering dia langsunglah ke rumah si Pak Jul dia menanyakan Jul apa Jul isi bungkusan kain putih yang kamu dapat dari ritual tadi malam Pak Jul disini mengatakan uang memang kamu isi kamu apa Pak Yanto disini mengatakan cuma daun kering Jul lah itulah kamu tidak mendengarkan apa yang disarankan oleh Aki Juru Kunci Pesugihan aku sudah ngasih isyarat kode sama kamu tadi subuh ketika kita melakukan perjalanan kamu kok malah menceritakan apa yang kamu alami apa yang dikatakan Aki tidak boleh kamu menceritakan apa yang kamu rasakan apa yang kamu alami kamu tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kamu inginkan Pak Yanto pun disini penasaran dengan nominal uang pengen ngelihat benar gak sih itu uang atau cuman cuman sekedar bohong-bohongan lah si Jul ini tapi Pak Jul tidak mengizinkan Pak Yanto untuk melihat karena itu sebagian dari syarat ritual pesugian ini fakta kalau Pak Jul memang benar-benar mendapatkan uang dapat kabar dari kantor kalau Pak Jul telah dapat melunasi hutangnya dengan nominal 1 miliar lebih disini membuat Pak Yanto semakin gusar dan gelisah ritualnya sama-sama kita lakukan kok malah aku gak mendapatkan hasil apa-apa Jujur Jujur di sini Pak Yanto merasa jengkel Pak Yanto merasa kesal sekali dengan sahabatnya bernama si Jul kamu sudah menyeret aku jauh ke dalam ritual ini ritual yang gak aku ketahui sebenarnya ritual apa karena terus Pak Yanto ini mendesak minta dikasih tahu sebenarnya ritual apa barulah di sini Pak Jul memberitahu bahwa ritual yang kita lakukan itu adalah ritual pesugihan melakukan perjanjian dengan mahluk gaib tapi ketika kita melanggar perjanjian tersebut nyata buktinya sudah terbukti kan aku mengikuti tata cara ritual dengan benar kamu menyelimpang kamu gak ngikutin langgaran pantang larang dari ritual itu terbukti kamu gak mendapatkan hasil bukannya di sini Pak Yanto takut dengan penjelasan yang diberikan oleh Pak Jul malah di sini dia semakin penasaran dan semakin ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang ritual apa sebenarnya dan bisa gak aku mengulang ritual itu agar aku bisa mendapatkan seperti apa yang kamu dapatkan waktu kita udah gak banyak lagi Pak Yanto bilang kamu enak kamu sudah dapat melunasi hutang-hutang kamu sedangkan aku masih dalam belenggu hutang yang nominalnya sangat banyak sekali Pak Jul pun di sini kembali menyarankan Pak Yanto untuk meneruskan ritual karena ritual ini belum selesai itu baru ritual pertama baru mendapatkan hasil belum menjalankan ritual pesugihan yang sesungguhnya mereka pun kembali menemui sang juru kunci mengadukan apa yang telah terjadi dua perbedaan yang didapat oleh dua sahabat Pak Jul dapat hasil Pak Yanto sama sekali tidak mendapatkan apa-apa juru kunci di sini menegaskan untuk melakukan ritual kedua akan berbeda dengan ritual yang dilakukan oleh temanmu temanmu tinggal menjalankan saja apa yang seharusnya beliau lakukan untuk melancarkan ritual yang sudah dilakukan di malam pertama kemarin tapi berbeda dengan si Pak Yanto Pak Yanto harus mengulang dan Pak Yanto harus melalui ritual yang cukup berat yang tadinya Pak Yanto ini cuma memberikan syarat pakaian bekas dari anggota keluarganya namun sekarang Pak Yanto harus menyerahkan pakaian bekas yang digunakannya pada saat itu dan mengganti pakaian bekas itu dengan menutupi tubuhnya dengan kain putih atau kain kafan ini sudah masuk menjurus ke dalam sebuah ritual pesugihan yang jauh lebih dalam Pak Yanto di sini sedikit menjelaskan apa yang diterima yang dilakukan oleh Pak Jul dia mendapatkan harta pesugihan dari Nyiblorong dengan menukarkan salah satu anggota keluarganya pakaian bekas dari istrinya ditukarkan istrinya lah yang akan menggantikan posisi Pak Jul untuk menjadi tubal ritual pesugihan ini dengan menggantikan nyawa istrinya dengan uang yang diterima Pak Jul untuk melunasi hutang-hutangnya berbeda di sini dengan Pak Yanto pakaian anak laki-lakinya sudah diserahkan tapi karena kesalahan Pak Yanto hasilnya tidak dapat beliau terima sekarang beliau akan melakukan ritual kedua dengan menukarkan menukarkan nyawanya sendiri demi mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh Pak Jul jujur pada saat itu beliau mengakui bahwa ini merupakan kehilapan dan kesalahan yang sama sekali tidak pernah terpikir akan beliau lakukan pada masa itu namun di sini sebelum Pak Yanto melakukan ritual tersebut beliau masih memiliki sedikit keimanan di dalam hatinya beliau di sini kembali memikirkan apa yang akan terjadi di kehidupan yang akan datang beliau berpikir permasalahan ini cuma sekedar hutang-piutang di dunia ini dan hutang-piutang itu pun sudah ada solusinya walaupun solusinya harus beliau menjalani masa hukuman untuk mengembalikan uang itu duit tidak ada beliau di sini harus menjalani hukuman pidana terkurung dalam penjara tapi itu adalah konsekuensi yang nyata yang harus dilalui Pak Yanto ketika uang tidak dapat dikembalikan namun konsekuensi ketika ritual pesugihan ini dilakukan tidak tahu Pak Yanto harus melalui jalan hidup yang seperti apa apalagi mendengar dengan menukarkan nyawanya demi mendapatkan harta kekayaan yang dijanjikan oleh ritual pesugihan sinyi belorong ini ketika sebelum ritual itu dilakukan setitik iman yang masih ada di dalam hati Pak Yanto di sini membuat Pak Yanto yakin bahwa apa yang dilakukannya ini salah beliau membatalkan ritual pesugihan pada malam itu walaupun tinggal selangkah lagi Pak Yanto akan mendapatkan uang miliaran rupiah seperti apa yang telah didapatkan oleh sahabatnya yang bernama Pak Jul dengan pertimbangan yang mendalam dan keyakinan Pak Yanto di sini mengatakan kepada Pak Jul dan sang juru kunci ya sudah laki Jul yaudahlah kalau memang di ritual pertama aku tidak bisa mendapatkan apa-apa seperti yang kamu dapat yaudah di malam kedua ini aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ritual ini walaupun sang juru kunci di sini sempat marah dan murka sempat mengancam si Pak Yanto dengan mengatakan apa yang sudah kamu mulai ini tidak dapat sebenarnya kamu tarik lagi tapi yaudah kalau kamu tidak mau melanjutkan tidak apa-apa tapi ingat kamu jangan sesekali lagi ingin mengulang ritual ini karena kamu sudah memutuskan untuk tidak melakukan ini dengan apa yang kamu lihat nanti dengan apa yang diterima oleh teman kamu Jul nanti kamu jangan pernah mengiri atau kamu jangan pernah berhikir untuk mendapatkan apa yang beliau dapatkan dari ritual di tempat ini iya Pak Yanto bilang dia yakin dia tidak akan melakukan ritual itu lagi dan di malam itu dia cuma datang untuk menemani si Pak Jul melakukan sebuah ritual di malam itu Pak Jul disini melanjutkan ritual untuk mendapatkan kekayaan dari Nyi Blorong karena Pak Yanto sudah memutuskan tidak mau ikut ritual dia disuruh nunggu di luar rumah di luar rumah sang juru kunci duduklah Pak Yanto pada malam itu di luar dan Pak Jul ini entah apalah yang dilakukannya di dalam rumah tersebut tapi di tengah-tengah sekitar jam 11 masuk jam 12 malam keadaan di rumah sang juru kunci disini hening sekali beliau melihat dari semak-semak di pinggiran kebun di pinggiran rumah si juru kunci ini banyak kebun-kebun beliau melihat banyak sekali sorot mata merah yang kecil-kecil seakan-akan itu sorot mata binatang liar dia tidak dapat memastikan itu binatang liar apa tapi dari gerak-geri suara dan desisan itu jelas adalah sosok ular yang banyak berada di sekitar pekarangan rumah si juru kunci pesugian dan tidak lama setelah Pak Yanto melihat sorot mata yang merah tadi Pak Yanto mendengar suara desahan dari dalam rumah sang juru kunci suara desahan seakan-akan seseorang tengah melakukan hubungan intim suara desahan itu seperti suaranya si Pak Jul tapi disini beliau berpikir ngapain si Jul mendesah seperti itu seakan-akan sedang melakukan hubungan suami istri sama siapa dia melakukan hubungan suami istri itu Pak Yanto disini cuma dapat mendengarkan tidak lama berselang si juru kunci pun keluar Pak Yanto disini disebutlah sama juru kunci kamu tidak usah berpikir yang macam-macam kamu tidak usah mikirin apa yang dilakukan oleh teman kamu ya nanti setelah selesai kamu pulang ajalah kamu tidak usah pikir aneh-aneh kamu lihat ajalah apa yang akan terjadi nanti tidak lama berselang sekitar jam 12 lewat masuk di jam setengah satu sang juru kunci memanggil Pak Yanto untuk masuk ke dalam ternyata ritual yang dilakukan oleh Pak Jul sudah selesai di malam itu juga mereka kembali ke rumah masing-masing di perjalanan sebelum sampai ke rumah Pak Yanto dengan rasa penasaran bertanya sama Pak Jul apa Jul yang kamu lakukan tadi tapi sama sekali Pak Jul tidak menceritakan sedikitpun pada Pak Yanto Pak Yanto pun disini sadar beliau tidak akan menceritakan apa yang barusan terjadi karena itu adalah larangan pantang larang dari ritual pesugian ini setelah sampai di rumah Pak Yanto diantar oleh Pak Jul Pak Jul kembali ke rumah kehidupan Pak Yanto pun disini kembali kepada rutinitasnya sehari-hari dalam waktu hitungan bulan lagi Pak Yanto harus mencari solusi agar dapat melunasi utang-utangnya mengembalikan uang ke perusahaan agar Pak Yanto tidak dipenjara namun segala upaya yang dilakukan Pak Yanto disini tidak membuahkan hasil pada suatu waktu di waktu yang sudah habis dalam masa tenggang untuk melunasi hutang atau mengembalikan uang ke perusahaan dengan nominal 1 miliar lebih Pak Yanto disini tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan beliau pun disini dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah disepakati Pak Yanto jujur mengaku disini beliau tidak dapat mengembalikan uang yang sudah dijanjikan sesuai kesepakatan awal sejumlah 4,5 miliar dibagi 4 sedangkan 3 teman dari Pak Yanto sudah dapat mengembalikan uang tersebut tinggal Pak Yanto sendirilah tidak dapat menyelesaikan urusannya ini beliau pun disini harus menerima konsekuensi harus menjalani hukuman atas apa yang telah beliau lakukan namun disini pertolongan dari Allah itu mutlak yang tadinya ketakutan yang dirasakan oleh Pak Yanto beliau akan menjalani hukuman pidana dengan masa yang cukup panjang ternyata ketika proses hukum berjalan sidang sudah dimulai keputusan sudah ditentukan karena 3 dari teman Pak Yanto dapat mengembalikan uang ke perusahaan otomatis disini perusahaan tidak mengalami kerugian yang cukup besar dan pidana hukuman yang akan dijalani oleh Pak Yanto ini tidak berat lagi sesuai dengan tuntutan di awal beliau disini cuma menjalani hukuman masa hukuman di penjara selama 8 bulan karena sebagian kerugian dari perusahaan sudah dikembalikan oleh 3 orang temannya termasuk si Pak Jul mengembalikan hutang perusahaan dengan melakukan ritual pesugihan dan di masa 8 bulan masa hukuman penjara yang dijalankan oleh Pak Yanto beliau disini terus mendapat perkembangan dari istri dari anak pertamanya dari anak keduanya tentang apa yang terjadi di keluarga si Pak Jul karena hubungan Pak Jul dan keluarga Pak Yanto ini sangat erat sekali mereka berteman sangat dekat keluarganya juga akrab anaknya akrab dengan anak Pak Jul istrinya Pak Jul dan Pak Yanto ini akrab juga kurang lebih sekitar 2 bulan setelah Pak Yanto ini berada di dalam penjara istrinya memberitahu bahwa istri dari Pak Jul meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan diceritakan oleh istri Pak Yanto ketika besuk di penjara kalau Pak Jul ini kabarnya tengah melakukan perjalanan keluar kota bersama keluarganya mobilnya mengalami kecelakaan Alhamdulillah Pak Jul selamat anak-anaknya selamat tapi istri Pak Jul disini meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut sontak Pak Yanto mendengar kabar tersebut dia kaget teringatlah Pak Yanto dengan ritual pesugihan yang telah dilakukan oleh si Pak Jul namun apa yang diketahui oleh Pak Yanto ini tidak diceritakan kepada istrinya takut nanti menjadi fitnah Pak Yanto hanya berpikir rasional bahwa kematian itu pasti akan datang menjemput kita kematian adalah sesuatu yang pasti beliau tidak mau mengaitkan kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa istri dari Pak Jul dengan kaitan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jul yang nyata uangnya itu memang benar-benar ada dan uangnya digunakan Pak Jul untuk melunasi hutang-hutangnya agar tidak masuk ke dalam penjara menemani Pak Yanto pada saat itu nah pada saat Pak Yanto ini menyadari bahwa ritual pesugihan yang dilakukan Pak Yanto dan Pak Jul ini merupakan ritual pesugihan yang nyata namun Pak Yanto ini mengundurkan diri di tengah jalan dan Pak Jul yang meneruskan ritual pesugihan tersebut dan sekarang ritual pesugihan tersebut semakin nyata dengan adanya tumbal sesuai dengan pakaian yang dititipkan Pak Jul ritual pesugihan pertama yaitu pakaian bekas dari sang istri istrinya sekarang meninggal dunia pemikiran dari Pak Yanto disini semakin carut-marut semakin tak karuan tapi disini di masa dia menjalani hukuman di dalam penjara pada saat itu beliau disini semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampunan atas apa yang telah beliau lakukan beliau telah melakukan ritual pesugihan namun hasilnya tidak didapat untuk melanjutkan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan dari jalur ritual pesugihan tersebut beliau disini tersadar bahwa apa yang dilakukan itu salah beliau disini mundur dan menerima kenyataan dirinya akan di penjara beliau disini di dalam penjara bertobat meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pak Yanto disini sadar dia takut kalau apa yang terjadi kepada istri dari Pak Jul ini akan menimpa anak laki-laki pertama dari Pak Yanto beliau ingat di ritual pertama Pak Yanto disini menyerahkan pakaian bekas dari anak pertamanya walaupun di ritual pertama itu Pak Yanto tidak mendapatkan hasil karena kesalahan Pak Yanto sendiri tapi ritual itu sudah diterima kekhawatirannya pun disini timbul takut anak pertamanya mengalami sesuatu yang buruk hingga dapat merenggut nyawanya teruslah dipesankan sama Pak Yanto dari dalam lapas kepada anaknya ketika besuk kamu ingat jangan keluyuran pakai sepeda motor jangan sering-sering keluar malam sholat jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu tanpa disini Pak Yanto memberikan alasan yang tepat menyuruh anaknya waspada berhati-hati dia tidak menyebutkan kalau anaknya ini ada kaitannya dengan ritual pesugian yang telah beliau lakukan Pak Yanto disini khawatir sekali dan kekhawatiran Pak Yanto pun terjadi di masa hukuman Pak Yanto sudah jalan 6 bulan tinggal menjalani masa hukuman sekitar 2 bulan lagi pada masa itu anak laki-laki Pak Yanto datang membesuk Pak Yanto di hari minggu pagi minggu anaknya datang kelapas membesuk Pak Yanto dengan wajah yang riang sekali berbeda lah di hari-hari sebelumnya ketika besuk bapaknya anaknya ini terlihat rawut wajah yang sedih malu karena bapaknya di penjara tapi pada minggu pagi itu anak Pak Yanto terlihat sangat riang gembira sekali mengatakan sebentar lagi Bapak bebas kita bisa kumpul sama-sama lagi Pak Yoh iya Pak Yanto bilang kamu ingat sholat nih jangan tinggalkan sholatmu enggak Pak aku pun dah jarang warawiri kelujuran pakai sepeda motor aku udah gak sabar Pak pengen kumpul sama bapak lagi kapan Pak nanti kita mancing karena Pak Yanto dan anak laki-lakinya ini sama-sama hobi mancing di pagi minggu itu keceriaan anak laki-laki Pak Yanto di sini membakar semangat Pak Yanto dan membuat Pak Yanto lupa akan perjanjian gaib yang telah beliau lakukan dengan menitipkan pakaian bekas anak Pak Yanto untuk syarat ritual pesugian yang telah berlalu kemarin di sini beliau melepaskan kerinduan di pagi minggu itu anaknya pun di sini berpamitan untuk pulang karena jam besuk telah berakhir besokan harinya istri dari Pak Yanto mengabarkan kalau ketika pulang dari lapas di sore hari anak laki-lakinya mengalami kecelakaan dan sekarang terbaring lemah di ICU karena tidak sadarkan diri disebabkan helm yang digunakannya ketika mengundarai sepeda motor ini membentur aspal dengan cukup kencang sampai-sampai helm itu pecah dokter mengatakan ada gumpalan darah di otak anaknya yang menyebabkan anaknya tidak sadarkan diri berita yang disampaikan oleh sang istri membuat Pak Yanto sangat terpukul sekali sesuai dengan kejadian di malam hari ketika anaknya berpamitan untuk pulang Pak Yanto di sini mengalami kejadian yang tidak masuk akal seakan-akan menjadi isyarat atau syarat akan terjadi sesuatu yang buruk di keluarganya sore ketika anaknya pulang Pak Yanto ini tidak memiliki akses untuk mendapat kabar tidak bisa ditelepon tidak bisa di apa karena beliau di dalam penjara paginya beliau mendapat kabar dari sang istri kalau anaknya mengalami kecelakaan di sore hari nah pada malam hari ketika Pak Yanto tidur di lapas beliau di sini mengatakan di sel atau di ruangan tempat Pak Yanto tidur ini ruangannya tidak terlalu besar di dalam itu ada 8 orang napi yang tidur berjejer dan di malam itu Pak Yanto tertidur sangat gelap sekali dan terbangun ketika Pak Yanto mendengar desisan ular yang sangat jelas sekali ketika beliau membuka mata 7 orang narapidana yang tidur di satu blok di satu kamar di kamar Pak Yanto di penjara itu dilihat Pak Yanto semuanya berubah menjadi ular sontak membuat Pak Yanto terkejut takut dan Pak Yanto di sini bingung dengan apa yang terjadi ternyata apa yang dilihat Pak Yanto itu cuma sekedar gambaran dan itulah gambaran dari kejadian yang terjadi sore tadi seakan-akan ini ada kaitannya dengan ritual pesugian yang tempuh hari dilakukan oleh Pak Yanto anaknya di sini terbaring lemah di ICU rumah sakit sekitar 4 hari dan masuk di hari kelima Pak Yanto mendapat kabar kalau anaknya meninggal dunia innalillahi wa innaillahi roji'un Pak Yanto di sini tidak dapat untuk melihat prosesi pemakaman sang anak karena beliau masih terkurung di dalam lapas penjara pada saat itu untuk menyelesaikan masa hukumannya yang kurang dari 2 bulan lagi rasa sedih yang tidak terbendung rasa sedih yang tidak dapat diungkapkan dirasakan oleh Pak Yanto ketika beliau mengingat kalimat yang diucapkan anaknya pada saat minggu pagi ketika membesuk Pak Yanto di penjara aku tidak sabar lagi Pak untuk sama-sama dengan Bapak untuk kumpul sama Bapak sama-sama kita pergi mancing Pak kalimat itu terus mengantui yang membuat mental Pak Yanto membuat kesehatan Pak Yanto pun di sini semakin drop sampai di mana masa hukuman Pak Yanto pun di sini berakhir Alhamdulillah beliau dapat keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut dan kembali dapat berkumpul dengan anak istrinya walaupun beliau harus kehilangan seorang anak laki-laki anak pertama dari Pak Yanto dengan rasa sedih yang sangat mendalam dan Pak Yanto pun di sini mencoba untuk mencari tahu apakah ada hubungannya kematian anakku dengan ritual pesugian yang aku lakukan orang pertama yang ditemui Pak Yanto adalah Pak Jul sahabat baiknya yang sudah tidak pernah mendapatkan kabar lagi dari Pak Jul selama Pak Yanto ini di penjara Pak Jul tidak pernah besuk Pak Jul seakan-akan hilang Pak Yanto cuma dapat kabar dari istrinya saja tentang kehidupan Pak Jul ketika Pak Yanto masuk penjara kehidupannya semakin mewah bahkan ketika istrinya meninggal mobil yang dikendarai Pak Jul yang mengalami kecelakaan itu adalah mobil baru mobil baru itulah yang mengantarkan istrinya ke liang lahat ketika Pak Yanto datang ke rumah Pak Jul raut wajah Pak Jul di sini sudah merubah seakan-akan Pak Jul ini hidupnya dipenuhi dengan rasa ketakutan ketika Pak Yanto duduk di samping Pak Jul Pak Jul seakan-akan menghindar Tok permisi yuk aku mau keluar sebentar aku mau ke makam istriku aku udah lama gak ke makam istriku Pak Yanto pun di sini mau ikut tapi Pak Jul seakan-akan melarang dan Pak Jul tiba-tiba meninggalkan Pak Yanto seorang diri di rumahnya keesokan hari Pak Yanto dengan rasa penasaran ingin bertanya ada apa sebenarnya kok kamu ketakutan apakah ada kaitan dengan ritual pesugian yang pernah kita lakukan lagi-lagi di sini Pak Jul menghindar sampai di mana Pak Jul memang menghindar menghilang dari tempat tinggalnya membawa anak-anaknya entah kemana Pak Jul seakan-akan merasa bersalah merasa ketakutan dengan apa yang telah beliau lakukan sampai di mana Pak Yanto tidak dapat mengetahui di mana sampai hari ini Pak Jul berada apakah ritual pesugian yang dilakukan Pak Jul masih dilakukannya apakah ritual pesugian itu sudah berakhir dan Pak Jul sekarang kembali ke jalan yang benar bertobat meminta ampun kepada Allah SWT jujur di sini Pak Yanto mengatakan beliau telah mendatangi beberapa guru-guru besar beliau sudah menceritakan kisah ini meminta bimbingan agar beliau dapat diampuni dosanya oleh Allah SWT karena beliau hilap telah meninjakkan kakinya menuju ke jalan kesesatan dengan menduakan Allah meminta rezeki selain kepada Allah SWT bersekutu dengan sosok gait Nyi Belorong beliau di sini menyesal sekali dan tujuan beliau membagikan kisah ini untuk mengingatkan kita semua saya sahabat-sahabat misteri agar jangan pernah di dalam kehidupan ini walaupun terdesak dalam keadaan apapun jangan pernah berpikir meminta bantuan selain kepada Allah SWT ujung-ujungnya siapa yang menyelamatkan Pak Yanto tidak lain tidak bukan Allah SWT yang tadinya ketakutan Pak Yanto akan dihukum pidana bertahun-tahun namun atas izin Allah pertolongan Allah tepat pada waktunya Pak Yanto cuma dihukum 8 bulan walaupun di masa hukuman 8 bulan Pak Yanto harus menerima kenyataan pedih anaknya meninggal dunia keyakinan Pak Yanto anaknya meninggal dunia ini sudah takdir yang telah Allah tentukan beliau tidak mengaitkan dengan ritual sesat yang telah beliau lakukan beliau tidak mau memikirkan hal-hal aneh dan sampai hari ini pun Pak Yanto belum memiliki keberanian menceritakan kisah sebenarnya perjalanan Pak Yanto dalam satu setengah tahun untuk mencari solusi melunasi hutang-hutangnya kepada istri dan anak perempuannya kepada keluarga-keuarganya ini masih dirahasiakan oleh Pak Yanto namun Pak Yanto disini mengatakan mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau memiliki keberanian untuk jujur walaupun ini sudah lama sekali sudah belasan tahun ditutup-tutupi oleh Pak Yanto mudah-mudahan beliau memiliki keberanian untuk jujur mengakui kepada istrinya dengan cara beliau mengirimkan cerita ini beliau ingin melatih diri untuk menceritakan dari awal kejadian ini dan mudah-mudahan setelah video ini tayang Pak Yanto bilang video ini akan diserahkan kepada istrinya agar istrinya bisa paham dengan apa yang sebenarnya terjadi mudah-mudahan kemurahan dari Allah SWT dapat diterima oleh Pak Yanto dan terima kasih pada Pak Yanto yang telah memberikan izin kepada saya mempercayai saya untuk menyampaikan kisah ini mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian kisah ini mohon maaf Pak Yanto mudah-mudahan Pak Yanto dan keluarga dalam lindungan Allah SWT dalam keadaan sehat dimurahkan rezeki amin demikian sebuah kisah misteri kali ini mohon maaf jika ada salah kata salah ucap dalam penyampaian kisah ini saya Riuwijaya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sebuah kisah misteri